Saya, Hanun Hawla Umi Ismah dari Astaghiruna Surabaya. Dewan juri yang bijaksana, sahabat da'i yang tercinta, perkenalkan Hanun Hawla, da'i cili dari Surabaya. Hadirin yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ta'usiyah tentang perbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa kita harus perbakti kepada kedua orang tua kita? Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Sembahlah Allah dan janganlah menyukutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dari ayat tersebut menggambarkan bahwa, begitu pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga Allah menyandingkannya dengan perintah menyembah Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Ingatkah kita hadirin kebayahan seorang ibu saat mengandung kita? Dengan kandungan yang semakin besar dan berat. Kemana pun ibu pergi, kita mengikuti. Pasar kita ikut ke dapur kita turut. Bahkan jika ibu hendak tidur, serba salah. Belum lagi sakitnya saat melahirkan, nyawa menjadi taruhannya. Betul tidak ibu-ibu? Betul. Coba perhatikan perjuangan seorang ayah. Pergi pagi pulang malam, kerja keras penting tulang. Panas dan hujan tak dihiraukan, demi putra putri kesayangan. Masya Allah, sungguh luar biasa jasa ayah dan ibu kita. Lalu, bagaimana cara berbakti kita kepada kedua orang tua? Yaitu, mentaati perintah orang tua. Menjauhi larangannya. Perlemah lembutlah dalam berdutur kata. Jangan pernah membantah. Apalagi menyakiti hatinya. Biarpun sholatmu beribu-ribu rokaat. Sedekahmu berjuta-juta. Hajimmu berkali-kali. Tapi, jika kau sakiti orang tuamu, Maka surga bukan lagi untukmu. Rasulullah s.a.w bersabda. Rida Allah terletak pada rida orang tua. Dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Oleh karena itu, teman-teman. Jadilah anak salih-salihah. Penyejuk hati orang tua. Bisa? Bisa. Harus bisa? Pasti bisa. Insya Allah. Sebelum saya akhiri. Yuk bersama-sama. Kita doakan untuk kedua orang tua kita. Allahumma ghafir li. Wal walidayah. Warhamhumma kama rabbayani sagira. Amin. Ya rabbal alamin. Akhirnya. Hanya ini yang Hanun bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Jalan-jalan ke kota batu. Jangan lupa membeli rambutan. Anak durhaka gak akan laku. Anak salihah jadi rebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.